Intro Sebelumnya pada Minggu 18 September, puluhan warga melakukan aksi protes di salah satu kantor di Kelurahan Poboya. Warga kemudian melakukan pengrusakan kantor dan sejumlah alat berat dibakar. Selain itu, ada satu orang karyawan kantor kontraktor Tambang menjadi korban penganyayaan. Dalam prosesnya, pihak kepolisian telah melakukan pengamanan di lokasi pengrusakan serta melakukan pemeriksaan saksi. Hasilnya, pada 4 Oktober lalu, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 menjadi tersangka penganyayaan. Sebelumnya sekarang sudah masuk dalam tahap penyidikan, kemudian tersangkanya sudah ditetapkan untuk pengerusakan ada 5 orang, kemudian untuk penganyayaan ada 3. Nah, ini semuanya sudah kita periksa tanggal 4 kemarin. Tapi untuk sampai sekarang belum melakukan penahanan, tapi nanti tergantung dalam penyidik, apakah keputusan atau tidak. Tapi yang penting sekarang sudah dalam proses penyidikan. Belum ada penahanan dari 5 tersangka itu, namun wajib lapor pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian akan melakukan tahap penyidikan dari kasus itu.